selamat menikmati 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 Biar tikus tidak balik lagi Pokoknya ada tambahan lampu Ada juga tambahan Kayak apa ya Kamper lah ya Jadi supaya makin menguatkan nih Tikus tidak balik Oke jadi gitu aja Ini kita akan besok besok kita pasang Yang berarti sudah di mal Jadi tinggal kita pasang Jadi biar Apa ya Biar Mesin tuh panasnya gak terlalu Di cup itu biar gak terlalu panas ya Oke jadi gitu dulu Jangan lupa like subscribe Channel ini dan subscribe Kita dengeran cekidok Oke jadi kita akan pasang nih guys Ini Apa Peredamnya seperti ini Nah Jadi sudah ada Malam-malamnya ya tuh Ini juga kita tes nanti Satu-satu Gimana posisinya Seperti ini Nah ini kan sudah pas nih Nah sudah pas seperti ini Oke Jadi sebelum kita pasang Kita cuci dulu Karena kalau kotor ini Ini kan kotor Kita cuci dulu Bagian sini aja Ya pokoknya semuanya aja Saya kotakin aja cuci Baru kita pasang peredam ya guys ya Oke Untuk nyucinya gak usah saya videokan ya Soalnya nyuci gini dong Agak gampang guys Cukup pakai sunlake aja Terus disiram ya guys ya Oke Jadi gitu aja Lagi saya juga mau tutorial nih guys Ini kan kotor nih Tuh Kotornya begini Biasanya tikus naik Biasanya tikus naik Jadi kan saya akan bersihkan Semuanya saya akan bersihkan Saya akan cuci Mesin yang ketiga ini bisa dicuci Nah Terus kalau misalnya mau cuci Ini tutup aja guys Ecunya nih Disini Ini tutup dulu Dibungkus lah Apalagi bukan plastik Boleh kita cuci Gitu Dengan air sedang ya Jangan air setim Pokoknya air sedang air kecil aja gitu ya Oke Jadi kita akan tutelkan dulu Cara masang ini Peredamnya ya Oke Saya akan cuci dulu guys Oke Jadi sudah kering Cupnya Tinggal kita pasang Dan ini Diabahannya Kita pasang dulu perlahanannya Jadi sebentar Saya akan fokus dulu kalau kameranya Sebentar Ini yang pertama Kita buka dulu Oke Ini Sudah ada lemnya Ngetempok disini Sini Sini Gini ya Pas Ini udah pas Kalau di malunya pas Kesannya bakal pas terus ya Nah Ya kan Duh Set Terus Ini Sebentar Dimana ya Oh iya Oke yang kedua Ini yang kedua Disini Ini lemnya udah kuat Kuat banget lemnya guys Tuh Oke Bentar Tau lagi Ini yang ketiga Kita masing kecil-kecil dulu Mana ya Oh ini Waduh guys Salah satu yang kebalik nih guys Sebentar guys Bentar nih Kita masing kecil dulu Ini Ini Gimana dia Disini Oke Bentar Oke Ini yang ketiga Disini Kalau gak pas Pas-pasin aja guys Kurang Oke lanjut Oke ini yang ke Empat Ini yang kekurang presisi guys Motongnya kurang presisi Tapi gak apa-apa lah Oke Oke Keempat kelima guys Kurang presisi guys Motongnya Ini gak apa-apa It's oke lah Hmm Nih Disini Oke Oke sebentar Ini tuh Kurang presisi guys Motongnya nih guys Gak salah Gak apa-apa Pokoknya motongnya Pas-pasisi ya Oke Lanjut Ini Ini Pasang Oke lanjut oh masuk kurang oke ini lanjut sebelah sini guys kurang presisi ya tapi gak apa-apa maklumin kalau juga susah motongnya oke oke lanjut pasang paskan dulu ya pas langsung kita pasang seperti ini oke ini ntar kita pasang lagi ini dia mau dilihat gini oke ini ini karena saya motongnya kurang presisi ya maaf ya dia kurang bagus tapi gak apa-apa lah kalau kalian mau motong rapi ya kita rapiin ya motongnya saya memang kurang bagus nih motongnya oke yang terakhir eps seri yang terakhir oke sudah jadi tuh jadi penampokannya sudah jadi seperti ini jadi kalau buat kalian nanti dia rapikan lagi ya harus pas ya harus pas dia rapikan lagi supaya presisi bagian pemotongannya ya kayak gini kan tuh dia usah ada longgar dia rapin lagi oke jadi udah terpasang ya program panasnya untuk suku R3 oke jadi gitu aja terima kasih untuk yang sudah nonton videonya sebenarnya ada yang buat suku R3 ya jadi buat ngeblok sampai sini nih ini lubang-lubang ini dia adalah buat pin jadi dia modelnya tuh harusnya gak seperti ini ini kan karena custom jadi bentuknya seperti ini seperti ini ngeblok sampai sana sampai sana sampai sana nah yang benar sih seperti itu cuman ya kita beli yang low budget jadi gak apa-apa dah fungsinya juga sama sih ini perdam panas oke jadi gitu aja selesai untuk tahap pemasangan perdam panasnya suku R3 jadi gitu aja jangan lupa lagi subscribe channel dan maksudnya rekat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh